Intro Pemerintah mengumumkan bahwa virus covid-19 varian omikron sudah masuk Indonesia Varian baru ini ternyata lebih cepat menggandakan diri dibandingkan varian delta Namun, jangan panik, sekalipun 70 kali lebih cepat menggandakan diri Tetapi gejala yang ditimbulkannya ringan Dilancir dari channel News Asia Para peneliti di Universitas Hongkong yang dipimpin Michael Chan Chiwai Menemukan kendati lebih cepat menggandakan diri Pengembang biakan omikron di jaringan justru 10 kali lebih lambat dibanding virus corona asal Wuhan Dengan menginfeksi lebih banyak orang Virus yang sangat menular dapat menyebabkan penyakit dan kematian yang parah Meskipun virus itu sendiri mungkin kurang patogen Ujar Michael Chan Chiwai Peneliti menduga hal tersebut yang membuat gejala dari varian omikron tidak terlalu parah Meski begitu, jurnal Imiah mencatat tingkat keparahan infeksi virus corona tidak hanya ditentukan dari pengembang biakan virus Melainkan juga dari respons imun tubuh setiap orang Sekalipun itu, varian baru ini tetap dapat mengancam jiwa Pasalnya, berdasarkan penelitian Warga yang sudah menerima 2 dosis suntikan vaksin COVID-19 Sinovac Juga tidak memiliki antibody yang cukup untuk melawan atau menetralisir varian omikron Oleh karena itu, digabungkan dengan penelitian terbaru kami menunjukkan bahwa Varian omikron sebagian dapat lolos dari kekebalan dari vaksin dan antibody alami Ancaman dari varian omikron kemungkinan akan sangat signifikan Kata Chan Oleh karena itu, tetap patuhi protokol kesehatan Jangan lupa terapkan 5M Yang ini mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!